KASIKU KAMU 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 Tolong ingat, firman Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 15 Ayat yang pertama hingga Ayat yang ke-6 Dengarkanlah firman Tuhan Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan Janganlah takut Abram, akulah berisai, upahmu akan sangat besar Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah ia akan engkau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang damsik itu Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan Sehingga seorang abahmu nanti menjadi ahli warismu Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Lalu percayalah Abram kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya Sebagai kebenaran Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Allah Kedua perangkuannya Begitu terharu dan bangga Ketika ribuan pasang mata juga melihat Anaknya ini memainkan piano Dengan kedua kakinya Dia membuat terkagum-kagum para juri dan penonton Saat dia tampil di acara sebuah saluran televisi Dan dia ini tak hanya piawai bermain piano Tetapi dengan kedua kakinya Dia juga mencetak rekor dunia Dia memainkan atau dia menjadi seorang pengetik tercepat Dengan kakinya Dia berkata dan memakai prinsip Bahwa ketika kita merupakan semuanya Menyerah kepada impian Untuk maju berkembang ke depan Maka kita akan Kelama-lama akan mati sendiri Tetapi dengan iman berjaya Kita berjuang tanpa ragu Meskipun tanpa lengan Tetapi dengan kedua kakinya Kita bisa meraih kebahagiaan Dia mengandalkan iman Untuk bangkit maju Dan dia meraih kemenangan pada waktu itu Begitu juga Seorang yang sudah berumur Makin 7 tahun Dia maju ke depan Sudah tua Dan dipandang tidak menarik Mau apalah dia tampil Dia bernama Susan Boyle ini Pekerjaan sehari-harinya Sebagai sukarelawan Bernyanyi di gereja Scotlandia Dan waktu itu ketika dia mulai bernyanyi Semua orang yang pesimis Dan para juri juga Terkagum-kagum Bahkan akhirnya Dia sanggup Untuk menunjukkan Selama ini impiannya Yang terpendam Dan dia tunjukkan Sedera-sedera Bahwa saya ini Tampil Sebagai orang yang Beriman Begitu juga Sedera-sedera Di Orang yang Masih berumur 10 tahun Grecia Epipania Orang balik papan Ketika orang tuannya sedih Kenapa anakku Lahir buta Dan akhirnya Dia baca firman Tuhan Dia berdoa Dan dia temukan jawabannya Di Johannes 9 Ayat 1-3 itu Bahwa ada rencana Tuhan Yang mau dinyatakan Kepada dia Dan ternyata Sedera-sedera Masih 10 tahun Dia juga bisa Mengembangkan Talentanya Lewat nyanyian Nyanyian yang kita kenal Saat ini Yang berjudul Walaupun tak dapat Melihat Kalau amang inang Pernah dengar Grecia Epipania Ini semua Dari sekian banyak Bahwa mereka Tunjukkan Sedera-sedera Bahwa Saya ini Kami ini Adalah Orang-orang Beriman Dan Kita juga Sekarang ini Bapak ibu Anak kecil Entah bagaimanapun Bungkus kita Sebagai Orang biskin Orang kaya Atau apapun Tuhan tidak Pandang itu Tetapi yang Mau Tuhan Pandang adalah Apakah Engkau Orang yang Percaya Kepadaku Atau tidak Apakah Engkau Orang beriman Atau Tidak Itu juga Yang selalu Kita mau Tunjukkan Sedera-sedera Ketika Amang inang Waktu Kemarin Melihat Anak-anak kita Sebagian Ya Ketika Melihat Anak-anak kita Di bitu Itu Mereka Bernyanyi Mereka Manotor Kemudian Mereka Menggabar Dan lain Sebagainya Dan ketika Juga kita Mengantar Anak-anak kita Ketika Anak kita Tampil Di gereja Atau Di sekolah Ketika Anak kita Mau Menikah Ketika Anak-anak kita Mulai Berjalan Mulai Berdiri Kemudian Kemudian Mereka Bersosialisasi Dan sebagainya Tentu Sebagai orang tua Mau kita Tunjukkan Dan mau kita Lihat Anak-anak kita Anakku Engkau Adalah harapanku Dan dia Mau hidup Di dalam Iman Inilah yang Mau di Tuhan Lihat dari Abraham Abraham Ketika dia Dipanggil Dari Urkas Tuhan Tidak Mau melihat Dia sebagai Orang Penyembah Berkenalan dulu Tuhan Tidak Mau melihat Dia sebagai Orang Gaya Dia Panggil Dan dia Berjaya Saya Ikut Dan Janjikan Dia berkat Dia janjikan Nama besar Dia janjikan Bahwa melalui Engkau Bangsa Bangsa Lain Akan Menjadi Berkat Dan Kemudian Tuhan Mau mengulang Lagi Bertemu Lagi Dia Bersama Abraham Di Untuk Yang kedua Kali Mengulang Janji Itu Sebelumnya Memang Abraham Sudah Kaya Dan Dia Sudah Mengalahkan Orang-orang Yang Bersebutu Kedor Laumor Ketika Itu Dia Menangkap Keluarga Lot Dan Akhirnya Abraham Bersama Semua Orang-orang Pekerjanya Membebaskan Lot Dan Sedera-sedera Ketika Itu Dia Mulai Khawatir Padahal Dia Dia Baru Menang Dia Baru Melihat Pertolongan Tuhan 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 Datang Apa Kata Tuhan Abraham Upatmu Besar Di Surga Jangan Takut Akulah Berisai Tetapi Dia Takut Apa Yang Ditakutkannya Anakku Belum Ada Katanya Siapa Yang Mewarisinya Apakah Nanti Si Eliezer Orang Damsi Gitu Atau Nanti Orang-orang Yang saya Sudah Kalahkan Itu Kedor Laumer Itu Akan Datang Nanti Bahas Dendam Siapa Yang Nanti Akan Menjaga Kami Dan Juga Semua Harta Bendaku Ini Takut Kedepannya Padahal Sejak Awal Dia Sudah Melihat Pertolongan Tuhan Sebenarnya Tuhan Tuhan Tidak Mau Melihat Kemenangan Tuhan Tidak Mau Melihat Bagaimana Dia Hidup Dan Lain Sebagai Tapi Apakah Engkau Percaya Untuk Menunjukkan Dan Memangkitkan Iman Percayanya Sudara-sudara Dia Membalut Lukanya Membalut Kekhawatirannya Diajak Dengan Lembut Mari Keluar Lihatlah Langit Sana Bintang Bintang Kalau Bisa Kau Hitung Begitulah Nanti Keterunan Dan Apa Jawabnya Dan Sesudah Itu Abram Percaya Dan Dihitung Tuhan Sebagai Kebenaran Artinya Di Akhirnya Itu Itulah Yang Mau Tuhan Melihat Abram Percaya Dan Kita Juga Setelah Sudara Tuhan Mau Melihat Kita Siapapun Remaja Sekolah Minggu Amat Inang Dan Lansia Kita Ini Sebagai Orang Orang Bercaya Apapun Pekerjaan Kita Bagaimanapun Kebiasaan Kita Entah Dibungkus Dengan Apapun Diri Kita Ini Sebagai Dari Suku Budaya Dan Lain Sebagainya Tunjukkanlah Kita Ini Sebagai Orang Bercaya Inilah Yang Mau Tuhan Lihat Dalam Hidup Abram Dan Hidup Kita Kedua Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Allah Ketika Dia Sudah Tunjukkan Itu Kemudian Si Abram Melihat Sudara-sudara Bahwa Ternyata Ketika Dia Mengalami Berbagai Kekhawatiran Ketika Dia Mengalami Berbagai Ya Apa Namanya Dicoba Bahwa Bagaimana Ini Nanti Hidupmu Dan Lain Sebagainya Ternyata Tuhan Tidak Tinggal Dia Dia Datang Sudara-sudara Dia Menjalin Komunikasi Dengan Abram Itu Juga Bagi Kita Dia Mau Menjalin Komunikasi Dengan Kita Pribadi Lepas Pribadi Menjadi Sebuah Hubungan Dan Bukan Lagi Hanya Satu Hubungan Bisa Jadi Sebuah Komunitas 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 Orang Percaya Komunitas Orang Yang Bergaul Kepada Firman Tuhan Komunitas Yang Mencoba Untuk Saling Membalut Saling Mendukung Saling Mengobati Luka Bukan Bukan Membangun Komunitas Yang Memburukkan Bukan Komunitas Yang Saling Mengejek Tetapi Saling Mendoakan Dan Itu Yang Tuhan Lakukan Kepada Abram Dan Kepada Kita Pribadi Lepas Pribadi Dia Datang Dan Dia Menjalin Komunikasi Abram Apa Yang Kau Khawatir Aku Inilah Tuhan Allah Akulah Perisai Hiduk Dia Hadir Dan Kita Juga Sebagai Orang Percaya Bagaimana Kita Hadir Dan Menjalin Komunikasi Di Dalam Sebuah Komunitas Untuk Saling Mendukung Bukan Untuk Saling Membenci Mendendam Dan Sebagainya Orang Orang Yang Beriman Akan Melakukan Itu Dan Tuhan Mencoba Untuk Menunjukkan Kepada Abram Bahwa Aku Tidak Meninggalkan Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Allah Jika Demikian Maka Kita Mulai Hari ini Kita Akan Memulai Hidup Sebagai Orang Yang Beriman Sebagai Orang Yang Mau Berbadi Iman Itu Kepada Siapapun Yang Ketiga Sudara-sudara Tentu Kita Ini Akan Ngejalani Hidup Ini Kita Sebut Hari Ini Saya Orang Percaya Tapi Tidak Langsung Disitu Selesai Iman Percaya Akan Terus Berjalan Sampai Nanti Maranata Sampai Nanti Kita Berjumpa Dengan Tuhan Allah Ada Ungkapan Mengatakan Bahwa Orang Yang Kuat Itu Bukanlah Orang Yang Mampu Menghidari Masalah Orang Yang Lari Dari Masalah Tetapi Orang Yang Kuat Itu Adalah Ketika Dia Mampu Merasakan Memahami Menerima Dan Melewatinya Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Kuat Artinya Sudara-sudara Ketika Kita Dihadapi Seperti Yang Dialami Oleh Abram Ini Tentu Kita Ketika Datang Persoalan Anak Ketika Datang Persoalan Pekerjaan Ketika Datang Persoalan Dalam Hubungan Satu Sama Lain Kita Akan Mengalami Wah Bisa Jadi Krisis Ketika Sakit Penyakit Dan Lain Sebagainya Kekuatan Kita Bisa Kita Andalkan Harta Benda Kuasa Ata Kepintaran Kita Tetapi Itu Terbatas Sudara-sudara Itu Terbatas Dan Tidak Bisa Sanggup Untuk Menjawab Semua Perhubungan Hidup Kita Terlebih Kalau persoalan Itu Begitu Panjang Bisa Melelahkan Diri Kita Melelahkan Iman Kita Tetapi Hari ini Mau Diajak Kekuatan Kita Adalah Iman Percaya Iman Percaya Menjadi Sebuah Kekuatan Dan Ketika Saya Mau Bekerja Saya Mengandalkan Iman Iman Yang Bekerja Iman Yang Aktif Iman Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Lah Sumber Segala Gelanya Bukan Seorang Yang Mengandalkan Pikirannya Sumata Yang Mengandalkan Kekuatannya Sumata Tetapi Orang Yang Mengandalkan Imannya Inilah Yang Diajak Oleh Tuhan Kepada Abram Kenapa Kau Mau Melihat Lahiriya Kenapa Kau Melihat Soal Adat Kenapa Kau Melihat Soal Keterunan Kenapa Kau Melihat Ini Dan Lain Sebagainya Percayalah Kepadaku Dan Ketika Kau Kau Percaya Semuanya Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Semuanya Akan Mudah Karena Itu Menjadi Hal Yang Kecil Bagi Bersama Tuhan Kita Akan Mendapat Semua Kemudahan Itu Dan Menjadi Kita Orang Yang Bersuka Cita Sedara Memang Ketika Kita Mau Menjalani Ini Tentu Akan Diguda Oleh Berbagai Bentuk Baik Itu Kelikbatan Dunia Baik Itu Yang Namanya Kemudahan Dan Kemudahan Dunia Tetapi Hari ini Kita Mau Dikuatkan Bahwa Tuhan Itu Adalah Perisai Tuhan Itu Adalah Kekuatan Dan Orang Yang Percaya Kepadanya Dia Akan Mendapat Itu Di Dalam Tuhan Allah Dia Akan Mendapat Itu Bagi Amal Inan Bagi Kita Semuanya Bagaimana Kita Mencoba Makaplikasikan Ini Di Dalam Kehidupan Kita Begitu Banyak Saat Ini Yang Mencoba Untuk Merusak Iman Bercaya Itu Karena Banyak Yang Mencoba Mengajarkan Yang Bukan Dari Firman Tuhan Yang Kawi-kawi Begitu Banyak Yang Palsu-palsu Begitu Banyak Tapi Lihatlah Bahwa Orang Yang Tetap Di Dalam Tuhan Dia Itu Tidak Akan Berbuat Kejahatan Dia Itu Tidak Akan Melakukan Kekerasan Dia Itu Tidak Akan Menyebarkan Fitnah Dia Itu Tidak Akan Menyukai Yang Namanya Kejahatan Kejahatan Dan Hari Ini Biarlah Saudara-saudara Firman Tuhan Ini Menguatkan Kita Supaya Tuhan Ketika Melihat Kita Adalah Melihat Orang Yang Berjaya Mengenalkan Iman Percaya Dan Memberikan Iman Percaya Itu Juga Kepada Orang-orang Lain Supaya Mereka Kuat Di Dalam Hidup Dia Amin Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Terima Kasih Buat Firman Engkau Ternyata Melihat Abram Yang Tengah Mengalami Kegundahan Keresahan Dan Engkau Menguatkan Iman Biarlah Tuhan Kami Juga Ketika Melihat Hidup Kami Anak-anak Kami Saudara-saudara Kami Dan Keluarga Kami Mengalami Berbagai Rupa Penderitaan Kepusahaan Dan Kesulitan Tuhan Biarlah Kami Ditemukan Di Dalam Iman Dan Kami Mengandalkan Itu Di Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Allah Kuatkan Kami Pulihkan Kami Berkatilah Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kita Bernyanyi Kembali Dari Buku Nyanyian Asal TV Nomor 260 Dari 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 Terima kasih.